Begitu hal itu terjadi, semua pria di dunia pasti ingin berhubungan seks dengannya. Ia bahkan tidak berani memikirkannya. Apa yang salah dengannya? Bagaimana dia bisa mempunyai pikiran kotor seperti itu? Dia menepuk dahinya, merasakan sensasi terbakar. Mulan sangat malu hingga dia mengatupkan kedua kakinya. Dia tidak bisa tenang. Di taman kecil kediaman hati murni, Chen Lan menari dengan anggun, sementara Kian Xiangyi murni dan suci. Keduanya sedang berkultifasi di luar ruangan, dan mereka tidak mengendur sama sekali. Hei, Chen Jiu, kenapa kamu keluar? Melihat Chen Jiu, kedua gadis itu berhenti dan bertanya kepadanya dengan bingung. Aku datang untuk memeriksa kultifasimu dan memberimu beberapa petunjuk. Chen Jiu tentu saja tidak bisa mengatakan bahwa dia diusir karena dia ingin melakukan sesuatu yang buruk. Oh, kamu tidak mungkin diusir, kan? Kian Xiangyi bertanya dengan curiga. Tidak, apakah dia berani mengusirku? Kata Chen Jiu dengan arogan. Tuan muda, dapatkah Anda melihat bahwa kultifasi saya akan meningkat? Chen Lan berkata dengan gembira. Seekor burung phoenix melayang di antara alisnya, sangat arogan. Dia melepaskan Yuan Qi-nya, dan seekor burung phoenix api muncul dari rambut dan kulitnya. Itu sungguh mulia dan mencengangkan. Ini, tubuh burung phoenix api ini sudah menunjukkan tanda-tanda mengeras. Lan Lan, kamu sudah maju. Chen Jiu memberi selamat padanya dengan yakin. Ah, benarkah itu? Lalu aku juga prajurit peringkat ketiga. Chen Lan secara alami sangat bahagia. Iya, tapi jangan berpuas diri. Kamu baru saja maju, dan kamu masih perlu berkultifasi dengan tekun. Chen Jiu mengingatkannya dengan sungguh-sungguh. Apa? Lan Lan baru berkultifasi beberapa hari, dan dia sudah menjadi prajurit tingkat ketiga. Mata Kian Xiangyi membelalak kaget. Chen Jiu, teknik kultifasi apa yang dia kembangkan? Bagaimana dia bisa maju begitu cepat? Ah, aku juga tidak tahu. Mungkin ini pertemuan yang tidak disengaja. Chen Jiu tertawa. Dia tentu saja tidak akan mengungkapkan rahasianya. Chen Jiu, kita sudah seperti ini. Jangan bilang kamu masih tidak percaya padaku. Kian Xiangyi sangat marah, dan mulut kecilnya cemberut. Bagaimana dengan kita? Aku tidak melakukan itu padamu. Chen Jiu merasa bersalah. Kamu, kamu tidak tahu malu. Kian Xiangyi terengah-engah karena marah. Dia segera berbalik dan pergi. Dia terlalu sedih. Kita harus tahu bahwa dia telah menghabiskan banyak usaha untuk mencapai peringkat ketiga, dan dia bahkan belum mencapai peringkat keempat. Lan Lan baru berkultifasi selama beberapa hari, dan sudah menyusulnya. Hal ini membuatnya, sebagai seorang putri, merasa dirinya sangat tidak berguna. Halo sebelumnya bukan lagi pujian, tapi ejekan. Tuan muda, Chen Lan tidak tega melihatnya seperti ini. Huh, putri kecil ini selalu saja sombong. Kau harus memberinya pelajaran dan memberitahunya bahwa dia tidak bisa dianggap remeh. Chen Jiu tiba-tiba berteriak dengan arogansi yang tak terbatas. Ini, Chen Lan terdiam. Tapi sosok anggun lainnya disudut dengan jelas mencibir, Chen Jiu, setidaknya kamu menepati janjimu. Aku tidak kehilangan keperawananku dua kali dengan sia-sia. Tanpa muncul lagi, Mulan diam-diam mundur. Niat awalnya adalah keluar untuk jalan-jalan. Kalau tidak, dia akan selalu terkurung di kamarnya dan membiarkan imajinasinya menjadi liar. Itu membuatnya merasa sangat malu. Ayo pergi, Lan Lan. Aku akan mengajakmu berbelanja. Chen Jiu menunjukkan belas kasihan. Karena tidak ada pekerjaan, dia juga ingin keluar dan bersantai. Saat ini, keluarga Chen adalah keluarga paling berkuasa. Praktis seluruh kota Tianlong adalah milik mereka. Ketika mereka pergi berbelanja, mereka dapat mengambil apapun yang mereka lihat. Tidak ada lagi yang berani meminta uang. Saat keluar, banyak wanita yang meliriknya dengan genit. Yang lebih berani bahkan berlari ke arahnya untuk memanfaatkannya. Pada akhirnya, Chen Jiu tidak punya pilihan selain kembali ke keluarga Chen dan terus berkultivasi. Malam berlalu dengan damai. Pada pagi hari di hari yang sama, Chen Lan dan Kian Siang Yi yang marah sekali lagi masuk ke kamar Chen Jiu. Siang Yi, apakah kamu masih marah tentang kejadian kemarin? Chen Jiu bertanya dengan ramah. Huff, bagaimana menurutmu? Bukankah kau bilang kau tidak ada hubungannya denganku? Kian Siang Yi berkata dengan marah. Aduh, aku sudah mengatakannya kemarin agar Mulan mendengarnya. Jangan dimasukkan ke hati. Chen Jiu buru-buru menjelaskan. Oh, jadi kau memanfaatkanku untuk mengejar Mulan? Kian Siang Yi tiba-tiba menyadarinya. Bukankah itu yang ingin kau lihat? Chen Jiu mengakui dengan tenang. Chen Jiu, apakah aku sangat tidak berguna? Kian Siang Yi tiba-tiba bertanya dengan kecewa. Apa yang salah? Bagaimana anda bisa tidak berguna? Di usiamu yang masih muda, kamu sudah menjadi penyihir tingkat tiga. Selain itu, kamu berada di posisi yang tinggi. Di dunia ini, berapa banyak wanita yang bisa melakukan apa yang kamu lakukan? Chen Jiu buru-buru menyanjungnya. Tapi aku, Lan Lan baru berkultivasi selama beberapa hari dan dia sudah menjadi prajurit tingkat ketiga. Kemajuan ku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan miliknya, kata Kian Siang Yi dengan nada mencela diri sendiri. Dalam hal kultivasi, semakin jauh anda maju, semakin lambat kemajuan anda. Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri. Tapi, selama anda berkultivasi dengan tekun, suatu hari anda akan dapat tertawa dengan bangga di sembilan surga. Chen Jiu menasihati dengan serius. Benar-benar, benarkah? Kian Siang Yi bertanya penuh harap. Tentu saja, bahkan jika kau tidak melakukannya, aku akan tetap tertawa bangga di sembilan surga di belakangmu. Kata Chen Jiu dengan sikap mendominasi. Chen Jiu, kamu sangat baik. Kegilaanku padamu tidak sia-sia. Kian Siang Yi mendengar kata-kata tegas ini dan langsung tersenyum. Dia langsung mulai bergerak. Hari ini, aku pasti akan melayanimu dengan baik. Aku akan membiarkanmu tertawa bangga di sembilan surga. Ah, kamu tidak perlu terburu-buru, kan? Chen Jiu berteriak kaget. Tiba-tiba dia menyadari bahwa benda besarnya telah ditelan oleh Kian Siang Yi. Setelah bermain seperti ini beberapa saat, Kian Siang Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik semuanya. Dia duduk di atas tubuh Chen Jiu dan mulai mengerang tanpa henti dan menikmati dirinya sendiri. Tuan muda, ayo bermain semaksimal mungkin hari ini. Oke, Lan Lan akan membiarkan anda mengalami perasaan yang sama seperti wanita sejati. Kata Chen Lan dari samping. Dia sudah menundukkan kepalanya dan menempelkan dirinya ke tubuh Kian Siang Yi. Oh, kali ini, itu adalah pilar surgawi. Di bawahnya adalah erangan Kian Siang Yi, sementara di atasnya adalah keterikatan lembut Chen Lan. Perasaan seperti ini membuat Chen Jiu merasa sangat senang sehingga dia hampir tidak bisa menahan diri. Chen Jiu, bagaimana rasanya? Jika kita berdua bekerja sama, kita tidak akan lebih buruk dari Mulan, bukan? Kian Siang Yi bertanya dengan bangga. Tubuh lembutnya tidak berhenti bergerak. Ini, perasaan ini terlalu hebat. Kalian bisa memikirkan hal seperti ini. Aku sangat mencintai kalian sampai mati. Chen Jiu menghela nafas. Jika dia tidak memperhatikannya dengan cermat, dia akan merasa seolah-olah dia benar-benar menikmati Kian Siang Yi. Sangat menyenangkan. Tuan muda, karena anda menyukainya, kami akan bermain dengan anda sepuasnya. Chen Lan dengan cepat meluangkan waktu untuk mengatakan sesuatu. Baiklah, baiklah. Hari ini, kita pasti akan bersenang-senang. Chen Jiu setuju. Ketiganya segera mulai menikmati dan memuaskan diri mereka sendiri. Ah, setelah waktu yang lama, Kian Siang Yi tiba-tiba berteriak. Ayo, tidak bagus, aku berdarah. Apa, berdarah? Wajahnya sedingin es. Di halaman kediaman King Xin, sesosok tubuh tinggi dan cantik tiba-tiba berhenti. Tatapannya sangat dingin saat dia melihat ke arah ruang utama. 102. Napas Mulan tiba-tiba berhenti. Dia awalnya berencana untuk mengintip ke kamar Chen Jiu untuk melihat apa yang mereka bertiga lakukan. Sekarang setelah dia mendengar bahwa mereka berdarah, Mulan tidak dapat menahan diri untuk tidak membiarkan imajinasinya menjadi liar. Ria tercela, tercela, bagaimana mungkin kamu tidak melepaskan gadis kecil seperti mereka? Kamu benar-benar binatang buas. Mulan tidak dapat menahan diri untuk tidak menenangkan diri. Tidak, Mulan, Ria itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak memiliki bukti yang meyakinkan, jadi kamu tidak bisa begitu saja masuk begitu saja. Jika tidak seperti itu, bukankah kamu akan malu setengah mati? Benar, mari kita lihat dulu. Jika kamu ingin menangkap seseorang, kamu harus menangkap mereka berdua. Mulan menjadi tenang dan dengan hati-hati bergerak menuju ruang utama. Di dalam ruangan, wajah Chen Jiu, Kian Xiangyi, dan Chen Lan dipenuhi dengan keheranan. Mereka tidak dapat menahan rasa terkejut yang menyenangkan. Ini, mungkinkah Bibi Buyut datang? Eh iya, jadi itu Bibi Buyut. Kupikir kamu mengalami pendarahan. Baiklah, kalau begitu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah keterkejutan awal, Kian Xiangyi tidak lagi khawatir. Bibi Buyut adalah pendamping seumur hidup seorang wanita. Ketika waktunya tiba, itu harus datang. Kalau tidak, itu tidak akan terlalu meyakinkan. Eh, lihat, masalah Tuan Muda sungguh aneh. Chen Lan mau tidak mau bertanya. His, benda besar milik Chen Jiu awalnya berwarna merah karena darah. Namun kini, dengan kilatan cahaya kemasan, saripati darahnya benar-benar larut dan menghilang. Dalam sekejap, Chen Jiu merasakan energi Yuan-nya menjadi lebih berlimpah dan halus. Dia tahu bahwa esensi darah Yuan-yin wanita seperti ini akan memiliki efek yang besar padanya. Baiklah, karena sudah hilang, kita tidak perlu mencucinya. Lan Lan, ayo naik dan bersenang-senanglah. Sekarang giliranku untuk turun dan makan. Kian Xiangyi tidak bisa tidak mengingatkannya. En, kata Chen Lan dan juga melepas pakaiannya. Sosok putih dan rampingnya duduk di tubuh Chen Jiu. Dengan demikian, kedua wanita itu, satu di depan dan satu di belakang, mulai bersenang-senang lagi. Hanya Chen Jiu yang bisa melakukan ini. Jika itu pria lain, dia tidak akan bisa melakukan trik ini jika dia tidak cukup besar. Mereka merasa nyaman, tetapi mereka tidak tahu bahwa saat itu, jendela kertas itu dibuka perlahan oleh seseorang. Mereka melihat sepasang mata yang indah menatap ke dalam, penuh keterkejutan dan kemarahan. Di tempat tidur, dia melihat seorang pria berbaring dengan kaki besarnya terbuka. Tidak diragukan lagi itu pasti Chen Jiu. Keindahan halus bergoyang di atasnya. Unggungnya yang seputih salju seperti satin. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di bawahnya, tapi sepertinya dia melakukan gerakan yang benar. Dia sudah berpengalaman, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hati Mulan menegang dalam sekejap. Dia penuh kebencian dan bahkan memarahi Chen Jiu dengan kasar. Bajingan, kau benar-benar bajingan yang tidak tahu malu. Kau terus mengatakan bahwa kau mencintaiku, tetapi di belakangku, kau menipu gadis-gadis kecil itu sepanjang hari demi kesenanganmu sendiri. Kau benar-benar mengecewakanku. Tidak, saya harus memperlihatkan sifat asli Anda. Kali ini, saya akan melihat Anda melakukan sesuatu yang baik. Mari kita lihat bagaimana Anda akan berdalih. Sudah diputuskan. Mulan memutuskan untuk masuk, tetapi dia tidak langsung bertindak. Dia melihat ke arah dua orang yang sedang asyik bersenang-senang tanpa henti. Dia tahu bahwa mereka tidak suka diganggu saat ini. Dia tidak ingin mengganggu mereka saat ini karena dia tahu betapa pentingnya perasaan seperti itu bagi seorang wanita. Jadi, dia menunggu sebentar. Akhirnya, sosok yang bergoyang di ruangan itu tiba-tiba melaju dan berhenti. Oh, oh, oh. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia mendengar tiga rangan yang berbeda, Mulan sedikit bingung. Apa yang sedang dilakukan Kian Xiangyi? Mengapa dia menikmati dirinya sendiri? Ah, Tuan Muda, saya di sini juga. Saya juga mengalami pendarahan. Tiba-tiba, kata-kata Chen Jiu membuat Mulan tidak bisa menahan diri. Ya, inilah waktunya untuk bergegas. Dengan, bang, pintunya didobrak. Mulan dengan cepat menerobos masuk dan berteriak di depan pengadilan, pasangan yang bersinah. Beraninya kamu melakukan hal yang tidak tahu malu di siang hari bolong. Apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang? Hei, apa kamu tidak tahu untuk mengetuk sebelum masuk? Kami telah memberi tahu Anda bahwa kami melakukan apa yang disukai anak laki-laki dan perempuan. Kaulah yang tidak mau datang, jadi siapa yang bisa kamu salahkan? Kian Xiangyi membalas dengan tidak senang. Aku, setelah dipukul dengan tongkat, Mulan tidak ingin berbicara dengan Kian Xiangyi lagi. Dia segera memelototi Chen Jiu dan berkata, Chen Jiu, apakah kamu begitu mencintaiku? Mengapa aku tidak menyadari kalau kamu begitu tidak manusiawi? Mereka masih sangat muda, tapi kau masih tega melakukannya. Kau benar-benar bajingan, tahukah kau? Tidak, kamu salah paham. Aku tidak melakukan apapun pada mereka. Aku hanya memberi mereka pelajaran. Ya, memberi mereka pelajaran. Aku mempermalukan mereka dan membalas dendam padamu. Pikiran Chen Jiu gesit saat dia menjelaskan. Apa? Jangan cari alasan untukku. Membalas dendam untukku. Kau membuatnya terdengar baik, tapi apakah aku memintamu melakukan sesuatu pada mereka? Jelas sekali Anda tidak memiliki niat yang murni. Mulan menegur. Saya tidak melakukan apapun pada mereka. Chen Jiu terlihat sangat bersalah. Apa? Kau sudah berdarah dua kali, dan kau masih tidak mengakuinya. Mulan sangat terkejut. Kau masih ingin menyangkalnya saat ini. Aku tidak menyangkalnya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa datang dan melihatnya. Aku benar-benar tidak melakukan apapun pada mereka. Selain kamu, aku belum melakukan apapun pada wanita lain. Chen Jiu berkata dengan sungguh-sungguh. Aku akan naik. Aku tidak akan pergi ke tempat kotormu. Mulan langsung menolak. Hei, siapa yang kau sebut kotor? Apa kau tidak berdarah? Jika kamu berdarah, orang-orang akan mengira kamu kotor. Kian Siang Yi berkata dengan tidak senang. Huff, dengan tubuh kecilmu, apa yang bisa kamu lakukan meskipun kamu telanjang? Aku khawatir kamu masih jauh dari merayu seorang pria. Mulan menatap Kian Siang Yi dan akhirnya menemukan kepercayaan diri untuk menyerangnya. Aku, aku akan tumbuh dewasa. Kian Siang Yi berkata dengan marah. Peri, Tuan muda benar-benar tidak melakukan apapun kepada kami. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa datang dan melihatnya. Chen Lan buru-buru menjelaskan saat ini. Aku, aku akan melihatnya saja. Apa menurutmu aku tidak berani? Mulan memutuskan untuk maju dan bersaksi. Namun, ketika dia sampai di depan toko, dia tercengang. Benda besar itu telanjang. Benda itu sama sekali tidak masuk ke toko Chen Lan. Sebaliknya, benda itu ditinggalkan di luar. Chen Lan hanya duduk di atasnya untuk menghibur dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak dilecehkan oleh pria ini. Ini, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Mulan tidak perlu menjelaskannya lagi. Dia segera mengerti, ada apa dengan darahnya? Huff, itu kan masa menstruasi kita. Gak boleh gitu. Kian Siang Yi langsung menjawab dengan kesal. Kamu kan juga perempuan. Kamu kan lagi masa menstruasi. Kenapa kamu begitu terkejut? Sepertinya kita benar-benar melakukan sesuatu pada Chen Ji-u. Kenapa kau cemburu? 103. Apa, Bibi? Kalian berdua, Mulan menatap. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang paling masuk akal saat ini. Dia tidak bisa mengerti mengapa kedua wanita itu ingin melakukan ini pada saat yang sama. Dia bahkan lebih tercengang di tempat. Melihat pemandangan yang tidak masuk akal dari mereka bertiga, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Jangan bahas bibiku dulu. Bagaimana bisa kalian bertiga main-main seperti ini? Chen Ji-u, bagaimana kamu bisa menghadapiku seperti ini? Mulan bertanya lagi. Hei, berhenti di situ. Kamu tidak ada hubungan apa-apa dengan Chen Ji-u. Bagaimana mungkin dia tidak mengecewakanmu? Kian Siang Yi berdiri dan berkata. Aku, akulah orang yang disukainya. Aku berhak mengetahui hal ini. Mulan memaksakan diri untuk mencari alasan. Aku, Mulan, aku minta maaf. Aku tahu ini tidak adil bagimu, tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya. Wajah Chen Ji-u penuh rasa bersalah. Tolong percaya padaku. Apapun yang kita lakukan, aku tetap mencintaimu. Apa, Chen Ji-u? Apa yang kamu katakan adalah lelucon terbesar tahun ini? Tahukah kamu bercanda dengan wanita lain dan mengatakan bahwa kau menyukaiku? Apakah kau pikir aku, Mulan? Begitu mudah ditipu. Mulan langsung mengejek dirinya sendiri. Aku, aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu dalam waktu singkat. Bisakah kamu tenang dulu dan mendengarkanku perlahan? Chen Ji-u menasihati dengan hati-hati. Aku tidak mendengarkan. Aku tidak ingin mendengarkan penjelasanmu lagi. Chen Ji-u, sudah ku bilang padamu, mulai hari ini dan seterusnya. Kamu tidak boleh memikirkan aku, dan kamu tidak boleh memikirkanku lagi. Tidak diizinkan masuk ke kamarku. Aku memutuskan semua hubungan denganmu. Mulan sangat tidak berperasaan. Hei, apa kalian sudah selesai? Kalau sudah selesai, cepatlah keluar. Jangan ganggu urusan kami. Kian Siang Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengusir mereka. Apa, Anda belum selesai? Aku tidak akan keluar. Kau putri yang tidak tahu malu. Kau adalah putri dari dinasti, tetapi kau tidak tahu batas. Kau masih sangat muda dan tidak tahu malu. Bergaul dengan pria seperti ini. Kau benar-benar aid bagi dinasti Dakian. Mulan juga marah. Jika dia pergi, bukankah akan terlalu mudah bagi bajingan-bajingan ini? Tidak, dia harus menghancurkan bisnis mereka. Kalau tidak, dia akan merasa tidak nyaman di hatinya. Sudah cukup. Kami memutuskan semua hubungan. Kenapa kamu masih tetap tinggal di sini tanpa malu-malu? Kian Siang Yi tidak menunjukkan kelemahan apapun dan mengejeknya. Jadi bagaimana jika aku seorang putri? Aku seorang putri, tapi aku juga seorang wanita. Saya tidak munafik seperti beberapa orang. Saya membutuhkan seorang pria. Saya suka Chen Jiu. Jadi bagaimana jika saya dekat dengannya? Ini masalah biasa saja. Apa hakmu untuk ikut campur? Kamu, kamu benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Aku tidak punya kesamaan denganmu. Mulan sangat marah sehingga dia mengabaikan Kian Siang Yi dan duduk di kamar. Hari ini, aku ingin melihat betapa tidak tahu malunya kalian, para pesina. Apa yang harus kita lakukan? Tuan muda, haruskah kita lanjutkan? Pada saat ini, Chen Lan berada dalam posisi yang sulit. Jangan dilanjutkan. Ayo bangun. Chen Jiu menatap Mulan yang sedang melotot ke arahnya. Bagaimana mungkin dia masih punya semangat untuk terus bermain? Tidak. Bagaimana mungkin kami tidak datang? Jika kami tidak datang, ketika peri Mulan meminta salep yang murni kepada kami, di mana kami akan mendapatkannya untuknya? Kian Siang Yi menghentikannya dengan cara yang aneh. Dia benar-benar mengambil benda besar Chen Jiu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Apa? Kamu putri yang tidak tahu malu. Kamu benar-benar aib bagi kami para wanita. Bagaimana bisa kamu melihat pemandangan ini? Mulan tidak tahan lagi. Dia menghentakkan kakinya karena marah. Tuan muda, perimu masih menunggu di samping. Ayo cepat buatkan salep yang murni untuknya. Pada saat ini, Chen Lan memutuskan dan mulai melayaninya dengan sepenuh hati. Karena keadaan sudah seperti ini, mereka mungkin akan menyperburuk situasi. Beberapa hal tidak bisa disembunyikan selamanya. Sudah waktunya untuk mempublikasikannya. Sementara kedua wanita itu terjerat satu sama lain, mereka berlutut di samping Chen Jiu satu demi satu. Mereka memperlakukannya seperti seorang kaisar tertinggi dan melayaninya dengan penuh perhatian. Mereka bermain dengan telur terakhir dan telur yang besar. Mulan sangat marah saat melihat ini. Dia memarahi tanpa henti. Dua rubah kecil. Bagaimana kamu bisa begitu cabul di usia yang begitu muda? Sangat tidak tahu malu. Saudara Jiu, apakah ini enak? Kamu melihat perimu? Tidakkah kamu merasa seperti sedang bercinta dengannya? Kian Siang Yi bahkan menyempatkan diri untuk merayu Mulan ke dalam percakapan. Uh, ini, melihat peri tinggi Mulan yang berada di dekatnya dan tidak pergi, Chen Jiu merasakan perasaan yang luar biasa di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahannya lagi dan langsung melepaskannya. Bajingan, bajingan sekali. Mulan mengutuk. Dia tercengang karena dia melihat setelah menerima semua barang Chen Jiu, Kian Siang Yi benar-benar meludahkannya ke dalam botol. Dia sangat akrab dengan botol ini karena itu adalah salep yang murni yang dia makan akhir-akhir ini. Boom, Mulan merasa kepalanya tiba-tiba meledak. Ini adalah sebuah kebenaran yang tak tertahankan. Jika benda ini benar-benar milik Chen Jiu, Bukankah dia akan begitu malu hingga dia akan bunuh diri? Kalau dipikir-pikir lagi, Mulan sudah berkali-kali memuji benda ini tentang betapa lesat dan nikmatnya. Dia bahkan memegangnya dan memamerkannya dengan bangga berkali-kali. Sekarang setelah dia tahu kebenarannya, dia ingin muntah. Dia bahkan tidak punya nyali untuk muntah. Setelah memakannya selama berhari-hari, Bukankah tubuhnya menjadi kotor? Mulan benar-benar terdorong untuk bunuh diri sekarang. Dia merasa bahwa dia, peri bermartabat Mulan, Tidak memiliki wajah untuk hidup di dunia ini lagi. Apa? Terkejut? Bukan. Iya, salep yang murni yang Anda suka makan adalah yang ini. Kalau tidak percaya bisa dicoba selagi masih panas. Rasanya pasti sama, kata Kian Siang Yi dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan di depan Mulan Dan menyerahkan mahakaryanya. Ini, Mulan secara naluriah menangkapnya. Dia melihat benda di tangannya dengan tidak percaya dan mengendusnya. Baunya memang sama. Dia tiba-tiba menjadi gugup. Tidak, ini tidak mungkin nyata. Kamu pasti bersekongkol untuk menipuku, kan? Apakah aku menipumu atau tidak? Semuanya akan menjadi jelas setelah kamu mencobanya. Kian Siang Yi memprovokasi dia dengan serius. Makanlah. Kamu sudah memakannya berhari-hari. Sekali lagi tidak akan ada bedanya. Aku. Apa yang bisa kulakukan jika aku mencobanya? Mulan tidak tahan lagi. Dia benar-benar perlu memastikan fakta sekarang. Apakah yang telah dimakannya selama beberapa hari terakhir? Mulan terpaksa menemui jalan buntu. Dia harus mencobanya saat itu juga karena ini terkait dengan reputasi dan kepolosannya. Dia tidak mampu kehilangannya. Tidak, Mulan, jangan makan itu, Chen Ji-u terkejut. Melihat wajah ungu tua Mulan, dia juga sedikit khawatir. 104. Tidak, aku pasti memakannya. Mulan murung dan keras kepala. Dia sekali lagi memasukkan jari giok ke dalam mulutnya dan mencicipinya dengan hati-hati. Ini, Chen Ji-u tercengang. Sedangkan Mulan, ekspresinya langsung menjadi tidak bernyawa. Dia tahu bahwa ini adalah hal yang sama, dan rasanya juga sama. Satu-satunya perbedaan adalah kali ini, ada suhu. Bagaimana itu? Rasanya tidak buruk, kan? Bukankah rasanya sama dengan yang kau usap dari sudut mulutku hari itu? Kian Siang Yi segera melangkah maju dan mencibir. Mulan, kau pikir kau sangat mulia dan murni. Namun, di lubuk hatimu, kau hanyalah seorang cabul. Kau suka memakan barang-barang pria, dan kau kecanduan memakannya. Sekarang, bibir atas dan bawahmu telah dinodai oleh pria ini. Kau masih punya muka untuk mengatakan bahwa kau murni. Aku, kau, kau, bagaimana bisa kau memberiku ini untuk dimakan? Mulan melotot marah ke arah Chen Ji-u. Mulan, tenanglah. Aku tidak ingin memberikan ini kepadamu. Apakah kamu lupa bahwa kamu meninggalkanku sebuah perjanjian tertulis? Kamu sendiri yang memintanya, dan aku tidak punya pilihan. Chen Ji-u sedikit tidak berdaya. Dia buru-buru mengeluarkan perjanjian tertulis yang ditinggalkan Mulan untuk menebus dosanya hari ini. Ah, ini tidak mungkin benar, ini tidak mungkin benar. Teriak Mulan dengan marah. Ketika dia merobek perjanjian tertulis itu, dia berjongkok dan memeluk kepalanya. Ekspresinya sangat menyeramkan. Dia tidak bisa menerimanya. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Hal yang paling tidak ingin dia lihat telah menjadi kenyataan. Hal ini membuatnya benar-benar ingin mati. Tak disangka pri dari Akademi Kiankun benar-benar suka memakan barang-barang pria. Terlebih lagi, dia telah memakannya selama beberapa hari berturut-turut. Kenangan ini seperti mimpi buruk yang terus terulang dalam benaknya, tidak dapat hilang untuk waktu yang lama. Sampai-sampai kondisi mentalnya agak terdistorsi. Seorang gadis yang menganggap dirinya murni dan bersih kini dipenuhi aura pria ini dari ujung kepala hingga ujung kaki, menyebabkan Mulan menjadi gila. Jari-jarinya yang seperti batu giok menusuk rambutnya, menyebabkan darah merah segar mengalir ke bawah. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin itu tidak benar? Mulan, aku menyarankanmu untuk menghadapi kenyataan. Karena sudah seperti ini, maka sebaiknya kamu menikah dengan Chen Jiwoo dan hidup bahagia bersamanya. Itu bukan masalah besar. Wajar jika pasangan suami istri melakukan hal seperti ini. Saran Kian Siang Yi lagi. Nikahi dia? Tidak, aku salah satu dari tujuh pria Akademi Kian Kun. Dia hanya bocah manja dari kota kecil. Apa haknya untuk menikahiku? Mulan menatap Chen Jiwoo dengan jijik. Mulan, apakah kamu masih tidak mau kehilangan muka? Kamu jelas-jelas menyukai pria ini? Mengapa kamu tidak berani mengakuinya? Kian Siang Yi bertanya dengan tegas, dialah yang memberimu kenikmatan sebagai seorang wanita. Tubuhmu juga telah ditaklukkannya. Apa yang masih kau tolak? Tidak, dot aku tidak melakukannya. Mulan menolak. Tidak, jika sebenarnya tidak, lalu mengapa anda suka memakan makanannya? Lagi pula, setelah mengetahui kebenarannya, kamu tidak muntah atau merasa jijik. Mengapa kamu masih memegang botol itu? Kian Siang Yi berteriak dengan tegas, semua tindakanmu menunjukkan bahwa kamu menyukai pria ini. Kamu tidak dapat menyangkalnya. Aku, bagaimana aku bisa seperti ini? Mulan tertegun sejenak, tapi dia langsung memarahi. Tidak, jangan pernah berpikir untuk berbohong padaku. Aku tidak akan tertipu lagi. Huff, kalian pasangan yang bersina, melakukan hal semacam ini di belakangku. Kalian semuanya bukan orang baik. Aku pernah melihat pria seperti ini. Pei, hal rusak macam apa itu? Dengan suara, Pak, botol itu tanpa ampun terlempar ke tanah. Itu hancur, dan salep yang murni di dalamnya mengalir keluar secara alami. Itu sangat menarik perhatian, dan bau yang kuat membuat wajah Mulan menjadi sedikit merah. Mulan, maafkan aku. Tenanglah dan dengarkan penjelasanku. Oke, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak membujuknya lagi. Penjelasan, apa lagi yang perlu kamu jelaskan? Chen Jiu, aku benar-benar salah menilaimu. Aku tidak menyangka kamu begitu berbahaya. Kalian semua makan dari mangkuk, tapi masih memikirkan tentang panci. Tak satupun dari kalian adalah orang baik. Tegur Mulan, wajahnya penuh kebencian. Mulan, aku benar-benar mencintaimu. Kau harus percaya padaku, kata Chen Jiu sekali lagi dengan emosi yang dalam. Pei, berhentilah berpura-pura. Chen Jiu, aku katakan padamu, meskipun aku tidak peduli dengan apa yang terjadi di masa lalu, aku belum selesai dengan apa yang terjadi hari ini, kata Mulan lagi dengan kebencian. Apa lagi yang kau inginkan? Selah Kian Siang Yi. Huff, kamu tidak suka bersenang-senang. Biar ku katakan padamu, cepat atau lambat, aku akan mengebiri dia, sehingga kau tidak akan bisa bersenang-senang lagi. Ketika saat itu tiba, ketika kau meninggalkannya satu per satu, aku akan melihatnya mati karena penyesalan dan kesepian, kata Mulan dengan ekspresi yang sangat gila. Orang gila, kau benar-benar orang gila, Kian Siang Yi mengumpat. Jika kau berani mengebirinya, aku akan langsung melawanmu sampai mati. Ayolah, apakah kau pikir aku takut padamu? Mulan menerima tantangan itu, seluruh tubuhnya dipenuhi amarah. Baiklah, berhentilah berdebat, teriak Chen Jiu dengan kejam. Menatap Mulan, dia berkata, apakah benar-benar tidak ada cara untuk meredakan ketegangan? Meredakan ketegangannya, Mulan mencibir dan tiba-tiba berkata, jika kamu ingin meredakan ketegangan, itu bukan hal yang mustahil. Kamu dapat memutuskan semua hubungan dengan mereka di hadapanku dan mengusir mereka semua dari kediaman Chen. Kemudian aku akan mempertimbangkan apakah aku harus memaafkanmu kali ini atau tidak. Apa? Dasar wanita jahat, kau terlalu kejam. Kian Siang Yi langsung menjadi sangat tidak puas. Kami membiarkanmu minum salep yang murni selama berhari-hari dengan sia-sia. Saat kau memakannya, kau sangat bahagia. Sekarang setelah kau menghabiskannya, kau malah ingin menyalahkan kami. Pah, jangan bahas hal itu. Hanya membicarakannya saja membuatku merasa jijik. Kau membuatku menelan ludah berhari-hari. Nanti, aku juga akan pergi ke istana kekaisaranmu untuk melunasi utang ini, kata Mulan sambil muntah. Chen Jiu, kamu tidak boleh dibutakan oleh nafsu dan jatuh ke dalam tipu daya wanita ini. Kian Siang Yi menjadi khawatir. Paling buruk, saat menstruasiku selesai, aku akan membiarkanmu masuk langsung ke tubuhku untuk menikmati dirimu sendiri. Peri Mulan, begitu kita pergi, maukah kamu berdamai dengan Tuan Muda dan bahkan setuju untuk menikah dengannya? Mulan menatap Mulan dengan sedih dan bertanya. Apa yang aku lakukan bukanlah urusanmu, Mulan tidak memperhatikannya. Kalau begitu aku minta maaf, Peri Mulan. Mungkin kamu masih belum mengetahuinya, tapi meskipun metode kultivasi Tuan Muda sangat ampuh, dia tetap membutuhkan seorang wanita untuk membantunya. Jika kamu tidak bisa membantunya, maka Lan Lan bisa, jangan pergi. Mohon mengerti, kata Chen Lan tegas, Tuan Muda membutuhkan seorang wanita untuk melayaninya, jika tidak, dia akan berada dalam bahaya. Jika Anda tidak ingin menjadi wanita ini, kami tidak akan memaksa Anda kuharap kau tidak salah paham dengan Tuan Muda. Dia sebenarnya bukan orang yang romantis, dia sangat baik pada kita. Selama ini dia enggan untuk benar-benar mengajak kita. 105. Apa, maksudmu metode kultivasi Chen Jiwoo mengharuskan wanita untuk melayaninya setiap hari? Mulan tidak bisa menahan rasa herannya. Ya, jika kamu tidak percaya padaku, lihat saja Tuan Muda itu. Apakah menurutmu ada pria yang lebih kuat darinya di dunia ini? Saat Chen Lan berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memainkan benda besar milik Chen Jiwoo. Benda itu bergoyang maju mundur, penuh kemegahan. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang tersipu dan jantung mereka berdebar lebih cepat. Ini, tapi apakah ini bisa menjadi alasan dia menjadi mesum? Mulan jelas tidak mau menerimanya. Kami menyukai Tuan Muda, dan kami bersedia membantunya menyelesaikan masalahnya. Kami juga bisa mendapatkan kebahagiaan yang cukup darinya. Ini tidak ada hubungannya dengan menjadi mesum. Peri, jangan berpikir terlalu buruk tentang kami, Chen Lan berkata dengan wajah datar. Chen Jiwoo, bisakah kau berhenti mengolah metode kultifasimu yang rusak ini? Mulan tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Secara naluriah, dia tidak ingin melihat Chen Jiwoo dilayani oleh wanita setiap hari. Mulan, jika aku tidak berkultifasi, aku pasti sudah mati sepuluh kali. Di dunia ini, ada banyak hal yang tidak dapat dihindari. Aku harap kamu bisa mengerti aku, Chen Jiwoo menolak dengan bijaksana. Baik, lalu maksudmu adalah kamu akan selalu dikelilingi oleh wanita cantik dan membiarkan mereka melayanimu. Mulan berkata dengan marah. Jika itu masalahnya, lalu mengapa kamu masih mencariku? Apakah kau ingin aku datang ke sisimu dan menghisap benda-benda kotor ini untukmu setiap hari? Menurutmu aku ini orang yang seperti apa? Mulan, jangan membuatnya terdengar terlalu buruk. Jika Anda ingin mencoba rasa aslinya, kami tidak punya banyak pendapat. Sebagai pribadi, bisakah Anda tidak terlalu egois? Kian Xiangyi mengeluh dengan tidak senang. Rasa asli, aku egois, Mulan hampir mati karena marah. Peri, jangan marah. Selama kamu setuju dengan Tuan Muda, kamu tidak perlu menghisap benda-benda ini. Aku bersedia menghisapnya untuknya setiap hari, kata Chen Lan buru-buru dengan niat baik. Kalau begitu, biarkan saja dia menikah denganmu. Kenapa kamu masih begitu bergantung padaku? Mulan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Hei, kamu mau menghisap atau tidak? Kian Xiangyi segera bertanya. Aku, aku, Mulan sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Mulan, semuanya sudah seperti ini. Aku harap kamu bisa memahamiku. Jika kamu bersedia menikah denganku, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Namun, jika kamu benar-benar tidak mau menikah denganku, maka aku hanya akan memberimu milikku. Berkah, Chen Jiu tidak berdaya ketika dia meletakkan kartunya di atas meja dan mencoba membujuknya. Meski tidak berperasaan, hanya itu yang bisa dia lakukan. Mustahil bagi Chen Jiu untuk menyerah pada hubungan Chen Lan dan Kian Xiangyi demi cinta Mulan. Mulan, aku tidak bisa menyerah pada mereka, kata Chen Jiu serius. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Chen Jiu, tunggu saja. Aku akan membuatmu membayar seratus kali lipat atas penghinaan yang telah kau berikan padaku. Mulan menatap Chen Jiu dengan kejam. Dia berbalik dan pergi, menghilang tanpa jejak. Perih, Chen Lan berteriak lagi, tetapi dia tidak menanggapi. Lupakan saja, biarkan saja dia. Jika dia tidak bisa memahaminya, maka percuma dia kembali. Chen Jiu menggelengkan kepalanya. Dia juga mengalami sakit kepala. Keadaan sudah sampai pada titik ini. Dia hanya bisa membiarkan Mulan membuat keputusan. Setelah dia pergi, tidak ada kabar dari Mulan selama tiga hari. Chen Jiu berkata dia tidak khawatir, tapi dia tetap mengirim orang untuk bertanya-tanya. Dia tidak punya nafsu makan. Ia hanya bisa merasakan kebahagiaan hidup dari kedua gadis itu. Chen Jiu, jangan terlalu sedih. Hari ini, aku akan memberitahumu kabar baik. Hari ini, Kian Xiangyi mau tidak mau mendatangi Chen Jiu dan bertingkah seperti anak manja. Eh, kabar baik apa? Jangan bilang haidmu sudah habis. Chen Jiu bertanya secara naluriah. Putri kecil ini berteriak-teriak untuk menyerahkan dirinya padanya setiap hari. Dia sudah siap sepenuhnya. Pergi sana. Kau hanya memikirkan hal-hal baik. Kian Xiangyi menegur, guru negara, masuklah dan beritahu aku. Ya, Jili masuk dengan wajah penuh semangat. Dia melapor kepada Chen Jiu, Tuan muda, kami telah menemukan posisi tiga keluarga bangsawan. Anda dapat bergerak kapan saja. Oh, akhirnya ada petunjuknya. Bagus, ceritakan secara detail, Chen Jiu langsung bersemangat. Sekarang pikirannya tidak lancar, inilah saat yang tepat untuk pergi dan membunuh untuk menghilangkan kesialan di hatinya. Iya, Jili kemudian menjelaskan posisi ketiga keluarga bangsawan kepada Chen Jiu secara detail. Dia bahkan mengeluarkan peta dan menandainya dengan detail. Bagus, dengan peta ini di tangan, kita tidak perlu khawatir tidak bisa menemukannya. Chen Jiu memegang peta itu erat-erat. Dia tidak bisa tidak bertanya, Guru negeri, mengapa saya merasa kamu sangat energi akhir-akhir ini? Bagaimana kamu menjaga suasana hatimu? Tuan muda, ini semua berkat Anda. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menemukan kebahagiaan yang hilang. Wajah Jili penuh rasa terima kasih. Semua ini berkat aku, tanya Chen Jiu, kepalanya penuh kebingungan. Tuan muda, saya tidak tahu apakah Anda masih ingat pepatah yang mengatakan bahwa seorang wanita akan memeluk ayam jantan emas saat dia dewasa. Jili kemudian berkata dengan gembira, kalimat itulah yang menyadarkanku bahwa meskipun kita para wanita sudah tua, semakin tua kita, semakin berharga kita. Kita tidak boleh berkecil hati. Benar saja, surga telah memberkatiku. Aku, telah bertemu kembali dengan tulang punggung hidupku. Dia telah memberiku kebahagiaan yang belum pernah kualami selama bertahun-tahun. Ini, kau boleh pergi. Chen Jiu menatap wajah Jili yang memerah karena keriput dan benar-benar terdiam. Pemuda mana yang dilukai penyihir tua ini kali ini? Chen Jiu, kapan kamu berencana berangkat? Kian Xiangyi masih khawatir. Jika bisa beberapa hari kemudian, saya akan mengirimkan beberapa ahli untuk pergi bersama Anda. Tidak apa-apa. Membunuh mereka sekarang bukanlah masalah bagiku. Kata Chen Jiu. Ia kemudian tiba-tiba berkata, malam ini, saat bulan gelap dan angin bertiup kencang, itu akan menjadi hari kematian mereka. Prairie of the Unsetting Sun adalah padang rumput terpencil yang terletak di tempat. tepi pegunungan Unsetting Sun. Di sini, binatang iblis berkeliaran, dan hanya ada sedikit jejak manusia. Saat malam tiba, suasana semakin mencekam dan menakutkan. Angin malam seperti pisau, bertiup di padang rumput. Di lingkungan padang rumput yang keras ini, beberapa tenda didirikan. Mereka bergoyang dan bergoyang, namun tidak jatuh bahkan setelah bertahun-tahun. Penggembala sapi dan penggembala domba. Ini adalah satu-satunya suku penggembala di padang rumput matahari yang tak terbenam. Suku ini sangat misterius dan kuat. Suku ini mandiri dan tidak pernah muncul di hadapan dunia. Oleh karena itu, sangat sedikit orang di kota Tianlong yang mengetahui keberadaan mereka. Ini karena padang rumput tempat mereka tinggal adalah tempat yang tidak ingin diinjak oleh siapapun. Wuz, hari ini, seorang tamu tadi undang menatap suku itu seperti seekor elang. Matanya dingin dan tajam. 106. Tiba-tiba, kilatan petir muncul di langit yang gelap. Kilatan itu sangat tebal, seperti seekor naga yang turun ke dunia fana. Kilatan itu menelan sebuah tenda di tanah. Kresek, percikan api memenuhi udara, dan tenda itu langsung berubah menjadi lautan api. Dalam sekejap mata, seluruh tempat itu hangus hitam, dan hanya tersisa sedikit arang berbentuk manusia. Itu sangat menarik perhatian. Om, siapa yang berani menyerang kami? Kamu mendekati kematian. Dalam sekejap, suku ini menunjukkan kehebatannya. Lebih dari 10 siluet terbang ke langit melawan angin dingin dan mengelilingi satu orang. Oh, semua orang ada di sini. Nenek moyang klan Wang, Chen Jiu terkekeh dengan ekspresi kejam. Siapa yang mengirimu? Mengapa Anda menyerang dewan tetua Wang klan kami? Terintimidasi oleh aura dominan Chen Jiu, para tetua tidak segera menyerang. Baiklah, karena kamu bertanya, aku akan memberitahumu kenapa kamu sekarat. Chen Jiu mencibir, saya Chen Jiu, tuan muda klan Chen. Apa, keluarga Chen? Bukankah seharusnya keluargamu sudah menolak sekarang? Semua tetua senior tidak bisa tidak terkejut. Oh, sepertinya Anda tahu tentang klan Chen kami. Itu benar. Kami bekerja sama dengan Dark Vian Seven Stars dan bersekongkol untuk memberontak. Tanpa izin Anda, bagaimana mungkin bawahan kami berani melakukannya? Chen Jiu mencibir. Apa, bagaimana kau tahu segalanya? Segera setelah itu, ekspresi para tetua senior keluarga Wang berubah, dan mereka mengembangkan firasat yang sangat buruk. Benar sekali, pikiranmu benar. Kelompokmu telah gagal. Tujuh bintang iblis hitam dan keluargamu semuanya telah kubunuh, kata Chen Jiu dengan nada sinis. Apa, Anda membunuh semua keturunan klan kami? Mata semua tetua memerah. Mereka sedih dan marah. Kematian mereka adalah hal yang pantas mereka terima. Tentu saja, kalian juga turut andil. Jika kalian tidak menyetujui pemberontakan mereka, mereka tidak akan mati semua. Chen Jiu langsung menegur. Kalian bajingan tua, bersembunyi di pegunungan untuk berkultivasi dengan santai, tetapi kalian tidak tahu berapa banyak nyawa yang telah disebabkan oleh perintah kalian. Kalian ditakdirkan untuk menjadi pelaku utama. Kau sangat kejam. Para tetua klan Wang sangat marah. Karena kau ada di sini hari ini, kami tidak perlu mencarimu untuk membalas dendam. Besiaplah untuk mati. Metode utama tanpa fase, tanpa hukum dan tanpa bentuk. Tetua berjanggut putih adalah orang pertama yang menyerang. Dia adalah tetua paling senior dari klan Wang, Wang Wuxiang. Metode Major Paseles, teknik yuan tingkat raja yang otentik. Jika dia mengolahnya, cepat atau lambat Wang Wuxiang akan menjadi master yang tiada taranya. Meskipun dia bukan seorang Grandmaster dan terjebak di level prajurit kelas 8, begitu dia menggunakan seni ilahi tanpa bentuk kerajaan, raksasa facerai yang tak berwajah dan tak berbentuk muncul di belakangnya. Itu sangat kuat dan sangat kuat. Ledakan, raksasa tak berwajah itu melayangkan pukulan ke arah Chen Jiu dengan kekuatan yang cukup untuk mencabut gunung dan sungai serta menggeser matahari dan bulan. Pukulan itu begitu kuat hingga langit pun runtuh. Bunuh dia. Banyak tetua berteriak dengan marah. Perilaku Chen Jiu jelas tidak bisa ditoleransi. Wang Wuxiang tidak bergerak selama bertahun-tahun. Sekarang dia marah, dialah yang pertama menyerang. Dia benar-benar kuat dan mengintimidasi semua orang. Huff, hantu naga dan dewa ular, pedang tak terkalahkan. Chen Jiu tidak berencana menunjukkan belas kasihan. Menghadapi serangan sekuat itu, dia langsung melepaskan serangan terkuatnya. Wosh, hantu naga dan dewa ular bagaikan dewa yin dari neraka. Begitu mereka muncul, mereka mengintimidasi semua orang. Mereka membuka mulut dan menyemburkan niat pedang yang mengejutkan dunia. Dunia menjadi suram dan langit menjadi sunyi. Di alam semesta, seolah-olah hanya ada satu pedang yang tersisa. Semua orang merasa sangat kesepian. Bang, tinju raksasa itu hancur berkeping-keping. Ia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Apa, yang membuat dewan tetua sangat terkejut, pedang itu akan terangkat dari lengannya dan menusuk langsung ke tubuh raksasa King Kong. Boom, raksasa tak berwujud itu meledak sebagai respons, hancur berkeping-keping dan lenyap di langit, bersih dan rapi. Puff, Wang Wuxiang terkejut. Dia memuntahkan setegup darah. Bagaimana ini mungkin? Pedang macam apa ini? Pedang yang akan membunuhmu. Chen Jiu tidak menunjukkan belas kasihan. Sambil berpikir, niat pedang itu maju lagi. Sebelum ada yang bisa bereaksi, itu langsung menembus jantung Wang Wuxiang. Tuan Wuxiang, semua tetua berteriak kaget, tetapi tidak ada gunanya. Dengan suara keras, pedang inten menghancurkan tubuh Wang Wuxiang, menyebabkannya meledak menjadi kabut berdarah di tempat yang tersebar ke udara dan lenyap bersama angin. Kami, kami membalas dendam pada Tuan Formless. Sadar kembali, para tetua menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian. Kalian semua bisa mati. Chen Jiu menatap sekeliling dengan dingin. Niat pedangnya benar-benar tak terhentikan. Kemanapun ia lewat, para tetua langsung terhempas menjadi kabut berdarah sebelum mereka sempat menyerang. Tubuh dan jiwa mereka musnah. Iblis, ini iblis, semuanya, lari akhirnya. Para tetua ketakutan. Hanya tersisa empat atau lima orang. Mereka tidak lagi berani melawan dan lari ke segala arah. Huff, kau tidak akan bisa melarikan diri. Chen Jiu membentangkan sayap Dewa Naga dan terbang melawan angin. Dia tiba dalam sekejap mata dan menebas dengan pedangnya. Tidak, jangan bunuh aku. Tetua lainnya ketakutan setengah mati saat melihat Chen Jiu tiba-tiba muncul di hadapannya. Boom, sayangnya, Chen Jiu sama sekali tidak bicara omong kosong. Hari ini, dia datang ke sini untuk memotong rumput liar dan membasmi akarnya. Para tetua ini sangat kuat. Jika dia tidak menyingkirkan mereka, hatinya tidak akan tenang. Siu-siu, dengan kunci spiritual, kecepatan ekstrim dari sayap Dewa Naga, dan serangan niat pedang yang tak terkalahkan, Chen Jiu membantai penatua Xiao dengan mudah. Dalam beberapa tarikan napas, dia telah melenyapkan semua tetua dan mulai menyerap darah dan jiwa di udara. Banyak dari mereka yang terbawa angin, tetapi keterampilan orang-orang ini luar biasa. Chen Jiu sangat puas dengan 50 ribu poin prestasi yang diperolehnya. Akhirnya, Chen Jiu tiba di atas beberapa tenda. Dengan lambayan tangannya, ia menyambar petir dan membakar semuanya menjadi abu. Ia melepaskan ternak di kandang, menyebabkan suku penggembala sapi dan domba menghilang sepenuhnya. Setelah diam beberapa saat, medan magnet di tubuh Chen Jiu meluas, menyerap energi yang dari langit dan bumi. Setelah pulih 80 persen, dia sekali lagi melesat menuju ke dalaman kota matahari terbit. Malam ini, dia ingin menyingkirkan semua tetua dari tiga klan besar dari dunia. Jika masalah ini berhasil, setelah menyebar, pasti akan mengejutkan seluruh kekaisaran. Bagaimana mungkin seorang prajurit tingkat 6 kecil bisa membunuh para tetua dari tiga klan besar dalam situasi yang tidak menguntungkan, dan dalam satu malam. Jika hal ini tersebar, mungkin tidak banyak orang yang akan mempercayainya. Kota Tianlong dekat dengan kota matahari terbit dan diberkati oleh surga. Dua tetua lainnya telah membuka gua keabadian mereka untuk menghindari mata dan telinga orang. Mereka semua tersembunyi di puncak gunung tertentu di kota matahari terbit. Bab ini adalah pembaruan. Dukungan semua orang sangat besar. Xiaopan akan berusaha sebaik mungkin untuk membalasnya. Biar koleksinya lebih intens. 107. Puncak Huoyuan sangat besar dan mengjulang tinggi, dengan awan yang membentang 3.000 kaki ke langit. Sepanjang tahun, puncak itu dipenuhi dengan api yang berkobar. Itu adalah puncak gunung berapi yang langka. Karena suhunya yang sangat tinggi, tidak ada binatang buas atau manusia di tempat ini. Kekuatan alam dan kahlian luar biasa telah menciptakan pemandangan yang luar biasa ini. Pemandangan itu sangat spektakuler dan mengejutkan. Hari ini, seorang pemuda datang ke sini. Ia berpakaian rapi, mewah, dan memiliki penampilan yang mengesankan. Dalam kegelapan malam, di bawah pantulan gunung berapi, ia tampak menonjol. Setelah melihat ke puncak beberapa saat, pemuda itu tidak berhenti. Sebaliknya, dia melompati puncak Huoyuan yang curam seperti seekor angsa. Desir-desir, bagaikan kerayang lincah, pemuda itu melompat-lompat di puncak seperti capung yang meluncur di permukaan air. Buk-buk-buk, pemuda itu berputar mengelilingi gunung dan tiba-tiba berhenti di belakang gunung. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depannya. Ada beberapa gua yang dalam dan misterius. Siapa ini? Cepat pergi. Ini bukan tempat yang seharusnya kau kunjungi. Tiba-tiba, dua pria parubaya keluar dari gua dan menatap pemuda itu dengan waspada. Oh, bolehkah saya bertanya apakah Anda adalah tetua keluarga Li? Pemuda itu bertanya dengan lembut. Bagaimana kamu tahu siapa kami? Siapakah kalian? Kedua pria parubaya itu bertanya dengan heran. Untunglah itu kamu. Aku diminta oleh Li Zhongxing untuk melaporkan sesuatu yang penting kepada para tetua. Sesuatu yang besar telah terjadi di keluarga Li. Pria muda itu berkata dengan serius. Apa? Sesuatu yang besar. Apa itu? Kedua pria parubaya itu menjadi gugup. Ini, apakah kamu tidak akan mengundangku untuk berbicara? Pemuda itu berkata dengan tidak senang. Ah, tunggu sebentar, kami akan melapor kepada atasan kami dan segera mengundang Anda masuk. Salah satu pria parubaya tetap tinggal sementara yang lain bergegas masuk. Tak lama kemudian, beberapa pria tua berkumpul di tengah gua dengan ekspresi muram. Anda juga boleh masuk. Tuan kami ingin bertemu langsung dengan Anda. Pria parubaya itu tampaknya telah menerima perintah dan mulai mempersilahkan pemuda itu masuk. Gua itu dalam dan sunyi, tapi tidak sepanas yang mereka bayangkan. Semakin dalam mereka pergi, semakin sejuk dan nyaman. Setelah sekitar 100 meter, mereka memasuki aula besar. Ada sekitar 20 orang tua yang duduk melingkar. Mereka semua sangat dihormati dan memiliki aura surgawi. Orang di tengah memiliki rambut putih dan wajah awet muda. Itu sebenarnya seorang wanita. Apa yang terjadi dengan keluarga Li kita? Apakah operasinya gagal? Wanita di tengah bertanya dengan tidak sabar. Ya, bukan hanya operasinya yang gagal, keluarga Li di kota Tianlong juga musnah dalam satu hari. Pemuda itu berkata dengan serius. Apa? Semua tetua terkejut. Wanita di tengah bertanya lagi, di mana anggota keluarga Li sekarang? Mereka semua sudah terbunuh. Pria muda itu berkata jujur. Ini, siapa yang melakukan ini? Semua tetua tidak dapat menahan amarah mereka dan menjadi marah. Ini aku. Wajah pemuda itu tiba-tiba berubah muram. Apa? Apa katamu? Mereka menatap wajah pemuda itu dengan tak percaya. Seluruh anggota Dewan Tetua terkejut. Apakah mereka salah dengar? Pemuda itu. Chen. Dan aku. Dan aku. Jadi kamu bajingan dari keluarga Chen. Kamu benar-benar punya nyali. Wanita di tengah dan para tetua lainnya dipenuhi dengan kebencian. Kamu benar-benar mendekati kematian. Serahkan hidupmu. Ini adalah telapak tangan besar yang dipenuhi energi asal api yang melonjak. Itu bisa membakar logam dan menghancurkan senjata. Itu ganas dan kejam. Mati. Pedang Chen Jiwu menebas udara secara vertikal. Dengan suara keras, telapak tangan besar itu terbelah dan teriakan memilukan terdengar. Seluruh tubuh tetua itu terpotong menjadi dua dan dia meninggal dengan tragis. Apa? Telapak api peledak Li Yuan Xia bahkan tidak bisa memblokir satu pedang. Semua tetua menjadi pucat karena terkejut. Anak nakal ini punya keterampilan. Kita tidak boleh ceroboh. Cepat gunakan formasi pemurnian void untuk menjebaknya. Kita harus membakarnya hidup-hidup untuk membalaskan dendam keluarga Li Kita. Wanita yang memimpin berteriak dengan hati-hati. Dia menggigit jarinya dan menggambar jimat api misterius di sekitarnya. Dia menuangkan energi asalnya ke dalam jimat itu dan dengan cepat mengaktifkan formasi. Itu benar-benar menarik energi asal api yang tak terbatas, menyebabkan gua yang dingin itu langsung menjadi sangat panas. Hah? Selusin lelaki tua itu berteriak serentak. Mereka semua telah menyelesaikan formasi, dan pada saat yang sama, menarik gelombang energi asal api, menyebabkan seluruh rumah batu terbakar. Padamkan apinya, sempurnakan kekosongan menjadi ketiadaan. Saat wanita itu berteriak lagi, api Yuan Qi di sekitarnya sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Beberapa lautan api mengembun dari segala arah, membakar dengan ganas ke arah Chen Ji-u yang berada di tengah. Menghadapi lautan api, Chen Ji-u sekali lagi menggunakan tebasan pedangnya yang sederhana untuk langsung membelahnya. Api ini sama sekali tidak dapat melukainya. Satu-satunya alasan dia tidak membunuhnya di tempat adalah karena dia penasaran dengan metode penarikan energi asal api ini. Binatang api berkumpullah tanpa henti. Dengan teriakan wanita itu, masing-masing tetua tampaknya telah berubah menjadi dewa pencipta. Satu persatu, makhluk api terbentuk di tangan mereka dan dengan ganas menerkam Chen Ji-u yang berada di tengah. Ada kura-kura, ular, burung rok, macan tutul, dan sebagainya. Semuanya berbeda, tetapi masing-masing dapat menembus logam dan batu. Mereka semua sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat monster api itu, mereka tidak bisa memblokir pedang Chen Ji-u. Dia perlahan-lahan menjadi tidak sabar. Semuanya, jika hanya ini yang kalian punya, maka aku tidak akan menemani kalian. Huff, bocah nakal, jangan terlalu sombong. Formasi pemurnian ruang kami dapat menyerap esensi gunung berapi. Tidak peduli apa, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Setelah kamu menghabiskan semua energi asalmu, kami akan, pasti akan membakarmu hingga menjadi abu, teriak wanita itu dengan angkuh. Apakah begitu, wanita tua? Karena ke begitu percaya diri, maka aku akan membunuh bajingan tua ini satu persatu. Akan kutunjukkan padamu apakah aku benar-benar sombong atau tidak. Chen Ji-u mencibir. Roh naga yang menyeramkan muncul di atas kepalanya. Pedang tak terkalahkan, bunuh. Wus, sembilan pedang kehendak tunggal dimuntahkan dari mulut dewa ular. Pedang itu sangat kuat. Saat pedang itu dilepaskan, langit dan bumi berduka. Saat api yang kuat melihatnya, mereka segera berhenti, tidak berani melawan kekuatannya. Gemuru, binatang buas penusup itu menghunus pedangnya dan menusupkan ketenggorokan seorang lelaki tua. Dia bahkan tidak sempat berteriak. Apa? Li Nanshu. Para tetua dipenuhi dengan kesedihan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tetua itu dengan enggan memandang mereka, tetapi pada akhirnya, dia meledak menjadi kabut darah. Bunuh. Para tetua mengamuk. Binatang api yang lebih kuat pun menerkam Chen Ji-u. Sedangkan Chen Ji-u, dia hanya tersenyum acuh tak acuh. Dia mengendalikan sembilan pedang tunggal untuk membantai segalanya. Semua tetua atau binatang api terbunuh dalam satu serangan. Itu sangat bersih sehingga membuat para tetua ketakutan. 108. Ah, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Tuanku, selamatkan aku. Orang tua terakhir menyaksikan teman-temannya meledak satu persatu di sekelilingnya seperti bom. Dia sangat ketakutan hingga kehilangan seluruh keberaniannya. Chen Ji-u tidak menyanyiakan kata-kata dan langsung menghancurkan formasi. Setelah kematian menyedihkan pria tua terakhir, wanita di tengah sangat ketakutan hingga dia mulai gemetar. Dia tidak bisa mengambil inisiatif menyerang. Wanita tua, apakah menurutmu aku sangat sombong? Chen Ji-u mencibir dan berjalan mendekatinya. Kamu, apa yang kamu inginkan? Bibir wanita tua itu bergetar dan wajahnya pucat pasi. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya Zhang Yimei, leluhur generasi pertama keluarga Li di awal kemakmurannya, kan? Tanya Chen Ji-u. Ya, itu aku. Kau, kau tidak akan membunuhku. Apakah kamu punya semacam keinginan untukku? Ekspresi Zhang Yimei sangat gugup. Aku, bah, dasar penyihir tua, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku tidak tertarik padamu, tapi aku tertarik pada formasi di bawah kakimu. Aku ingin mendapatkan rahasianya, pinta Chen Ji-u terus terang. Tidak mungkin. Formasi ini adalah dukungan terbesar keluarga Li saya. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. Zhang Yimei dengan dingin menolak. Dia lebih baik mati daripada menyerah. Keluarga Li sudah tiada. Apa gunanya menyimpannya? Jika Anda tidak ingin mati dengan kematian yang buruk, sebaiknya dengarkan saya. Kalau tidak, aku tidak keberatan membawamu ke rumah bordil kota Naga Langit dan menjualmu. Aku akan membiarkanmu dipermainkan siang dan malam oleh laki-laki. Setelah seluruh kota Naga Langit mengetahui identitasmu, mungkin kota itu akan terisi penuh, ancam Chen Ji-u sinis. Kamu, kamu iblis, aku tidak akan menyerah, kutuk Zhang Yimei dengan penuh kebencian. Oh, mungkinkah ini yang kau inginkan, penyihir tua? Aku benar-benar tidak tahu kalau kamu jalan sekali. Chen Ji-u terdiam. Dia tidak takut bahkan seperti ini. Dia tidak bisa menjualnya ke rumah bordil. Dia juga dalam posisi yang sulit. Apa, kamu bisa mengatakannya, tetapi kamu tidak bisa melakukannya sendiri? Zhang Yimei bertanya lagi. Kau, dasar jalang, jika aku tidak membuatmu menderita sedikit saja, kebenar-benar tidak akan tahu berapa banyak mata yang kumiliki. Chen Ji-u sangat marah. Dia tidak lagi menunjukkan belas kasihan kepada wanita tua jalang ini. Dia menusuknya dengan pedangnya, memakunya ke tanah. Dia berteriak dengan keras, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Jika kau tidak berbicara, aku akan memotong anggota tubuhmu, melumpuhkan kultifasimu, dan membiarkanmu mati kelaparan di sini. Tidak, jangan. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Wajah Zhang Yimei berubah kesakitan, dan dia menyerah di tempat. Apa? Chen Ji-u juga cukup terkejut. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan berbicara omong kosong seperti itu padanya. Dia pikir dia adalah wanita yang berbudiluhur, tetapi dia tidak menyangka dia adalah wanita jalang. Rahasia formasi pemurnian ruang ada di bawah tempat tidurku. Ambillah sendiri. Zhang Yimei menahan rasa sakit dan menunjuk ke tempat tidur batunya. Oh. Chen Ji-u merasa senang. Ia segera pergi ke tempat tidur dan menemukan ruang rahasia di bawah tempat tidur. Ia membukanya dengan hati-hati. Bau busuk menusuk hidungnya. Itu adalah sebuah buku yang telah menguning. Buku itu sangat tipis dan tampaknya belum lengkap. Bahkan judul buku itu pun samar-samar dikenali. Dia dengan penasaran membuka buku itu. Hanya ada satu halaman konten di dalamnya. Tidak ada yang lain, hanya salinan formasi aneh tadi. Ini sangatlah rumit. Formasi yang diukir oleh para tetua bahkan tidak sepersepuluh dari sebelumnya. Gemuruh, tiba-tiba, bumi berguncang. Tubuh Chen Ji-u tak kuasa menahan diri untuk tidak mulai bergetar. Gunung itu berguncang hebat. Lava yang menggelinding mengalir keluar dari bawah kakinya seperti sungai kecil. Saat itu sangat panas. Haha, Chen Ji-u, aku merasa puas karena ada seseorang yang menemaniku sebelum aku mati. Zhang Yimei tertawa terbahak-bahak dan kejam saat ini. Apa, penyihir tua, kau menipuku? Chen Ji-u menegur dengan marah. Dia sangat marah. Aku hanya tidak menjualmu ke rumah bordil. Apakah kamu harus bekerja sekeras itu? Boom, gunung itu meledak. Ubinnya pecah dan lapisan batuannya terpelintir. Seekor naga lava besar dimuntahkan dan menelan Chen Ji-u dan Zhang Yimei dalam sekejap. Gemuruh, gunung berapi itu meletus. Seluruh gunung berguncang hebat dan meledak sepenuhnya. Ini adalah bencana. Untungnya, tidak ada makhluk hidup di sekitar. Kalau tidak, lava yang menutupi langit dan melesat jatuh seperti anak panah batu api akan cukup untuk menghancurkan banyak sekali nyawa. Wash-wash, di langit, bola api aneh terbang. Puluhan mil jauhnya, apinya perlahan padam, menampakkan sesosok tubuh yang bersisik. Tidak diragukan lagi itu adalah Chen Ji-u. Ya Tuhan, aku hampir membakar buku kuno itu. Jika bukan karena cincin sembilan naga, aku akan menderita kerugian besar kali ini. Chen Ji-u merasa beruntung. Pada saat terakhir, dia memasukkan peta formasi ke dalam cincin sembilan naga. Baru setelah itu, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Penyihir tua, tidak ada yang mudah untuk dihadapi. Jika bukan karena sisik naga dan perlindungan keterampilan ilahi, kemungkinan besar aku akan mati di sini. Huh, lain kali aku harus lebih berhati-hati. Chen Ji-u merenung. Setelah sedikit pulih, dia mengenakan pakaiannya dan menembak lagi. Puncak Fei-liu, ini adalah tempat di mana air mengalir turun setinggi 3.000 kaki. Rasanya seperti bima sakti yang jatuh dari langit ke sembilan. Chen Ji-u mengalami hal seperti itu untuk pertama kalinya. Sekarang sudah larut malam, para tetua keluarga Sun pasti sudah ada di sini. Sebaiknya aku meniru penyihir tua itu dan langsung menghancurkan gunung ini. Dengan bencana alam, mereka akan sangat menderita. Chen Ji-u berkata dalam hati. Dia samar-samar datang ke kehampaan di belakang gunung dan dengan ganas mengaktifkan niat pedang Ji-u-gu. Meskipun pedang inten itu kecil, namun sangat agung. Bahkan puncak Fei-liu yang tinggi tampak sangat kecil di depannya. Maju, Chen Ji-u melambaikan tangannya dan inten pedang tak terkalahkan menebas gunung itu, sangat cepat dan senyap. Gemuruh, namun, tak lama kemudian, seluruh gunung besar itu bergetar. Terlihat oleh mata telanjang, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya meluncur turun dan air terjun yang tak terhitung jumlahnya memercik. Bencana yang tak tertandingi menimpa puncak Fei-liu. Boom, tiba-tiba, terjadilah gempa besar. Seluruh puncak Fei-liu yang besar meledak seperti air mancur, memercikkan air dan batu kemana-mana. Skala ledakan itu tidak kalah dengan letusan gunung berapi tadi. Puncak Fei-liu yang besar, dalam sekejap mata, berubah menjadi mata air kecil, tidak lagi spektakuler seperti sebelumnya. Ah, tolong, tolong, di antara sosok-sosok yang berteriak dan meronta, tiga orang berhasil lolos, semuanya penuh dengan luka dan memar. Apakah kalian tiga tetua dari keluarga Sun? Chen Jiu maju dan menyapa mereka dengan ramah. Ya, ini kami. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Ketika ketiga tetua melihat seorang pemuda, seolah-olah mereka sedang memegang sedotan penyelamat. Mereka mengeluh, gunung sialan ini, kenapa tiba-tiba runtuh di tengah malam? Yah, aku memecahkannya. Chen Jiu tersenyum aneh. Apa, itu kamu? Ketika ketiga tetua menatap dengan terkejut, maksud pedang Chen Jiu telah memotong leher mereka. Dia berkata dengan dingin, aku di sini untuk membunuhmu. Kau, ah. Sambil mencengkeram leher mereka, mereka tidak dapat menghentikan darah yang terus mengalir keluar. Mata ketiga tetua itu dipenuhi dengan kengganan saat mereka jatuh ke tanah, mati. Mereka sudah mati. 109. Cahaya fajar menembus langit dan bumi, dan malam yang gelap gulita kembali bersinar. Hari baru telah tiba, dan kediaman Chen di kota Tianlong kembali ramai dengan aktivitas. Apa, Jiuer? Maksudmu hanya dalam satu malam, kamu membunuh tokoh senior ketiga keluarga. Sebagai kepala keluarga Chen, Chen Tianhe telah melihat banyak perubahan di dunia. Sebuah pemandangan yang dapat membuatnya tercengang sungguh langka. Batu, aku dan perimulan yang membunuh mereka bersama-sama. Chen Jiu buru-buru menambahkan, dia juga tidak ingin terlalu mengagetkan. Oh, jadi begitulah. Pedang gandamu sungguh kuat. Apakah kau terluka? Tanya Chen Tianhe. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Aku datang hanya untuk memberitahumu bahwa kamu tidak perlu khawatir tentang mereka di masa depan. Kita bisa fokus pada pengembangan. Chen Jiu menggelengkan kepalanya. Bagus. Dengan keberanian seperti ini, siapa yang bisa menghentikan kebangkitan keluarga Chenku? Chen Tianhe segera menjadi bersemangat. Jiu, R, kamu istirahat dulu. Aku akan segera melaporkan masalah ini kepada para tokoh senior sehingga mereka tidak perlu khawatir. Tidak masalah. Kalau begitu aku akan pergi. Chen Jiu tidak tinggal lama dan segera pergi. Di kediaman Kingshin, ada dua sosok cantik dan lembut. Yang satu memiliki kuncir kuda yang lucu, dan yang lainnya memiliki kepang terbalik yang nakal. Mereka seperti saudara kembar, cantik dan rupawan, ramping dan anggun. Meskipun sosok mereka ramping, mereka mulai menunjukkan tanda-tanda. Mereka adalah dua wanita cantik yang sedang tumbuh. Chen Jiu, kamu akhirnya kembali. Kami sangat mengkhawatirkanmu. Melihat Chen Jiu kembali, Kian Xiangyi dan yang lainnya akhirnya santai. Apa yang kamu khawatirkan? Saya tidak akan bertarung dalam pertarungan yang saya tidak yakin akan menangnya. Chen Jiu menghibur mereka. Dia juga sangat puas. Bukankah kehangatan sebuah keluarga justru karena ada orang yang mengkhawatirkanmu? Bagaimana itu? Apakah ada bahaya? Kian Xiangyi bertanya dengan hati-hati. Ada bahaya, Chen Jiu tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Ketika dia menyebut penyihir tua itu, mereka berdua jelas sangat marah. Terutama saat Chen Jiu menyebutkan letusan gunung berapi, dia memegang tangan besarnya dengan gugup. Tuan muda, Anda pasti lelah setelah semalaman bekerja keras. Kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Anda harus segera kembali dan beristirahat. Chen Lan akhirnya menasihatinya dengan bijaksana. Oke, aku sedikit lelah. Eh, apakah ada kabar tentang kembalinya Mulan? Chen Jiu mau tidak mau bertanya kapan dia akan pergi. Tidak, kami pasti akan mengabari Anda jika ada kabar apapun. Tuan muda, jawab Chen Lan patuh. Pelacur itu mungkin sudah kembali ke akademi. Jangan khawatir tentang dia. Dia tidak akan mati, kata Kian Xiangyi. Baiklah, kalian silakan berlatih. Chen Jiu mengangguk. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan langsung kembali ke kamarnya. Setelah malam pembantaian, dia mengerti banyak hal. Gosip adalah hal yang menakutkan. Alasan mengapa Mulan tidak bisa menerimanya mungkin karena statusnya yang rendah. Iya, jika dia adalah murid akademi besar, dan jika kultivasinya tak tertandingi, lalu mengapa Mulan berani tidak menyukainya. Chen Jiu mengerti bahwa meskipun dia adalah putra dari keluarga kaya dalam kehidupan ini, di mata Mulan, dia hanyalah orang desa yang miskin. Jika Mulan ada di bumi, dia akan menjadi wanita cantik dengan kemampuan, bakat, penampilan, status, dan latar belakang. Sedangkan untuk orang desa seperti dia, dia sama sekali tidak peduli padanya. Dalam keadaan normal, Chen Jiu tidak mau bergantung pada orang yang berpengaruh seperti itu. Dia memandang rendah dirinya, dan sebenarnya, dia terlalu malas untuk memperhatikan wanita cantik yang sok suci ini. Namun, situasinya berbeda sekarang. Lagipula, dia sudah meminta Mulan dua kali. Ini adalah hubungan yang penting, dan penghalang psikologis Chen Jiu segera terbentuk. Dengan hubungan intim seperti ini, Chen Jiu merasa bahwa sebagai seorang pria, ia tidak boleh bersikap tidak bertanggung jawab. Meskipun ia seorang pecundang, ia tetap memiliki harga diri dan caovinisme kelaki-lakiannya sendiri. Wanitanya tidak boleh disentuh oleh orang lain. Chen Jiu tidak tega membiarkan pria lain mempermainkan wanitanya. Jika itu terjadi, itu lebih buruk daripada membunuhnya. Mulan bukan hanya wanita biasa yang pernah dimiliki Chen Jiu. Dia juga memiliki makna lain, yaitu bahwa dia adalah Dewi di hati Chen Jiu. Dia datang ke sini karena alasannya sendiri, dan Chen Jiu tidak bisa meninggalkannya. Chen Jiu tidak bisa memaksakannya. Dia telah memutuskan untuk memenangkan hatinya dan mendapatkan cinta sejatinya. Dia harus menjadi kuat secepat mungkin. Di dunia di mana kekuatan dihormati, selama dia memiliki kekuatan absolut, bahkan Mulan tidak akan bisa meremehkannya. Dengan adanya tujuan, mata Chen Jiu tidak lagi kecewa atau ragu-ragu. Sebaliknya, mereka menjadi seterang dan sekuat Sing Chen di langit malam. Berdesir, sebuah buku yang sangat tipis dipegang di tangan Chen Jiu. Buku itu memancarkan cahaya redup yang memudar, dan buku itu sangat kuno dan misterius. Chen Jiu dengan lembut membukanya. Dia curiga jika bukan karena buku ini, diagram arah pemurnian kekosongan di dalamnya akan hilang seiring perubahan waktu. Chen Jiu memusatkan pikirannya dan menenangkan dirinya, lalu dia mulai mempelajari diagram jimat ini dengan serius. Itu seperti labirin yang membentang ke segala arah, dan kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan pikiran seseorang hilang di dalamnya. Di antara pola-pola aneh itu, ada pola-pola kecil yang tak terhitung jumlahnya jika dilihat lebih dekat. Diagram susunan ini seperti patung mini. Mudah untuk dilihat, dan siapapun dapat menyalinnya. Namun, jika seseorang melihatnya dengan hati dan pikiran, itu akan menjadi pemandangan yang sangat berbeda. Chen Jiu memindainya dengan indera ilahinya. Seluruh diagram susunan itu seluas alam semesta, rumit dan selalu berubah. Bahkan dia merasa tersesat di dalamnya, dan itu sangat menakutkan. His, Chen Jiu menggigil. Dahinya dipenuhi keringat saat ia sadar kembali. Ia diam-diam memperingatkan dirinya sendiri. Tidak, aku tidak bisa mempelajari diagram susunan yang rumit seperti itu dalam waktu singkat. Sebaiknya aku mulai dengan yang paling sederhana. Saat dia berbicara, Chen Jiu memberi isyarat dengan tangannya dalam bentuk diagram susunan. Dia mengeluarkan pena dan mulai menyalinnya di kertas. Chen Jiu tidak dapat memahami bagian terdalamnya, tetapi ia masih dapat menggambar bagian yang paling sederhana tanpa kehilangan satu goresan pun. Sebuah keajaiban terjadi, menyebabkan mata Chen Jiu terbelalak kaget. His, udara bergulung-gulung, dan pusaran angin mini terbentuk di atas kertas. Angin itu membesar dan membesar tanpa henti. Pada akhirnya, angin itu benar-benar merobek kertas itu dan menghilang. Yuan Qi. Diagram susunan ini sebenarnya dapat menyerap dan mengumpulkan Yuan Qi langit dan bumi. Meski hanya digambar dengan tinta, efeknya sangat kuat. Sekali saya menggunakan Yuan Qi untuk menggambarnya, kecepatan saya menyerap Yuan Qi akan meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Chen Jiu tertawa gembira. Dia sangat ingin mencoba. Dengan sayap Dewanaga, Yuan Qi Chen Jiu saat ini sepertinya penuh, tetapi tidak mungkin dia pulih dengan cepat. Begitu dia menghadapi pertempuran terus-menerus, itu akan sangat berbahaya. 110. Chen Jiu tidak dapat menahan kegembiraannya saat mengetahui bahwa formasi Yuan Void pemurnian dapat menyerap sejumlah besar ki primordial. Tanpa ragu, dia memanipulasiki primordialnya dan mulai menggambar di tanah. Diagram susunan yang rumit, aneh, dan selalu berubah secara bertahap terbentuk di bawah tubuh Chen Jiu. Namun, semakin dia menggambar, semakin berat jadinya. Sekarang, dia sepertinya mengerti mengapa para tetua itu bahkan tidak bisa menyelesaikan diagram paling dasar. Meskipun diagram susunan ini terlihat sederhana, namun sebenarnya menghabiskan banyak energi. Rajurit tingkat 8 biasa tidak akan mampu menyelesaikan pengukiran diagram susunan ini. Boom! Chen Jiu akhirnya menyerah. Dia telah menghabiskan semua ki primordialnya. Dia baru menyelesaikan seperdelapan formasi, dan ini hanyalah formasi paling dasar. His, formasi aneh yang bersinar dengan cahaya kemasan seperti labirin dan api menari hendak melompat keluar dari tanah dan terbentuk. Itu mengelilingi tubuh Chen Jiu dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Wash, 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 suara angin dan suara air perlahan bergema dari dalam formasi. Aura murni dan segar menyerang wajah Chen Jiu, membuatnya merasa segar dan segar kembali. Percikan, tiba-tiba, aliran air mengalir. Chen Jiu membelalakan matanya karena tidak percaya. Dalam formasi labirin emas, ki primordial mengembun. Ki primordial berasal dari langit, bumi, dan ruang bawah tanah alam semesta. Sekarang setelah dikumpulkan oleh formasi, ia berubah menjadi ki primordial murni. Itu murni dan murni. Setelah disaring melalui lapisan diagram formasi, ketika mencapai tubuh Chen Jiu, itu berubah menjadi semacam energi yuan asal langit dan bumi. Itu bisa langsung disimpan di dantiannya, dan tidak perlu disempurnakan. Secara otomatis akan berubah menjadi energi yuan dengan atribut yang sama dengan miliknya. Ini, para tetua itu hanya memadatkan yuan ki api, sementara aku secara langsung memadatkan yuan kiku menjadi embun esensi. Sepertinya semua pujian ini berkat sifat tirani dari yuan ki 95 penguasa. Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki sedikitpun dugaan. Meskipun diagram formasi itu luar biasa, jika tidak ada yuan ki tertinggi yang sesuai untuk membimbingnya, maka mungkin akan sulit baginya untuk menampilkan efek yang luar biasa seperti itu. His, ratusan ribu pori-pori di tubuhnya terbuka, dan dia minum sepuasnya. Dalam waktu kurang dari dua jam, Chen Jiu telah pulih sepenuhnya. Semangatnya kembali penuh. Ah, ini, yang membuat Chen Jiu sangat terkejut dan senang adalah tubuhnya. Kakaknya yang tidak jujur itu tidak mengangkat kepalanya kali ini. Mungkinkah energi unsur yang diserap oleh diagram pembentukan mantra sangat murni, dan karena itu tidak memiliki aura yang begitu kuat? Itukah sebabnya hal itu tidak akan menimbulkan terlalu banyak masalah? Chen Jiu hanya bisa memberikan penjelasan seperti itu. Haha, aku akhirnya tidak perlu khawatir mempermalukan diriku sendiri dalam pertempuran. Chen Jiu menghela nafas dan tertawa dengan kepuasan yang tiada taraf. Efek samping dari mengolah kiprimordial langit dan bumi selalu menjadi sakit kepala baginya. Bahkan dengan bantuan dua peri cantik, itu hanya bisa meredakan kekhawatirannya untuk sementara waktu. Berkultivasi yang bertentangan dengan tatanan alam tidak dapat dihindari dalam pertarungan hidup dan mati. Begitu dia menyerap dan mengisi kembali kiprimordialnya, hal itu pasti akan menyebabkan adik laki-lakinya berdiri tegak. Tidak apa-apa jika itu terjadi pada malam hari, tetapi jika pada siang hari, gambaran seperti itu membuat Chen Jiu merasa sangat malu. Saat berhadapan dengan wanita cantik, meskipun Anda bukan pria jahat, Anda tetap akan disalahpahami sebagai penjahat. Saat berhadapan dengan pria lain, bahkan Chen Jiu pun merasa jijik. Kekurangan adik laki-lakinya membuat Chen Jiu merasa sangat tidak berdaya. Sekarang setelah dia akhirnya menemukan solusinya, dia sangat senang. Penelitian, aku harus meneliti formasi ini secara menyeluruh dan menyelesaikan efek sampingnya sepenuhnya. Chen Jiu segera mengambil keputusan dan mempelajarinya dengan sepenuh hati. Setelah memulihkan kiprimordialnya, Chen Jiu terus mengukir. Dia menghabiskan sejumlah besar energi mental dan kiprimordial dan menyelesaikan setengah formasi sekaligus. Dia sangat lelah hingga terengah-engah seperti lembu. Setelah itu, ketika kiprimordialnya pulih, Chen Jiu ingin melanjutkan mengukir. Namun, dia merasa energi mentalnya sangat habis dan dia tidak bisa mengendalikan kiprimordial sama sekali. Dia tahu bahwa dia telah mencapai batasnya. Kiprimordialnya dapat diisi ulang tanpa henti, tetapi sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan energi mentalnya. Hualala, di dalam formasi, kiprimordial mengalir seperti aliran kecil. Itu berkilau dan berkilau, dan menjadi lebih murni dan cerah. Sizzle, setelah menyerapki primordial murni, energi mental Chen Jiu sedikit pulih. Namun, dia tidak merasa senang sama sekali. Sebaliknya, dia menjadi semakin tertekan. Selama pertempuran, mustahil bagiku untuk punya waktu untuk membentuk formasi seperti itu. Selain itu, energi mentalku tidak dapat mendukung formasi ini bahkan sebelum selesai. Aku harus memikirkan cara untuk mengambil jalan pintas sehingga aku dapat menyerapki primordial kapanpun dan dimanapun aku mau. Chen Jiu tidak puas. Bahkan dengan diagram formasi seperti itu, Chen Jiu masih belum puas. Ini karena diagram formasi sulit dibentuk dan tidak dapat dibawa pada tubuh seseorang. Selama pertempuran, perubahannya tidak dapat diprediksi. Diagram formasi seperti itu sama sekali tidak cocok. Membawanya bersamaku. Benar? Jika aku mengukirnya di tubuhku, bukankah efeknya akan sama? Chen Jiu mendapat inspirasi dan tiba-tiba menjadi bersemangat. Saat ini, Chen Jiu jelas memikirkan ciri-ciri tato. Itu adalah tanda yang sulit dihilangkan seumur hidup. Tanpa basa-basi lagi, Chen Jiu segera membentuk sinar pedang. Saat sinar itu menari-nari di udara, dia mengendalikannya dengan tekadnya dan menusukkannya langsung ke punggungnya. Desis, alur darah tiba-tiba muncul. Sisik yang tak terhitung jumlahnya secara otomatis muncul di tubuh Chen Jiu untuk membela diri. Abaikan saja dan teruslah mengukir. Dengan sisik itu, kekuatan pertahanannya meningkat pesat. Sangat sulit bagi Chen Jiu untuk mengukir, tetapi dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia terus menghunus pedangnya. Keuntungan lain dari menggambar dan mengukir garis-garis alur darah secara langsung adalah ia dapat menyelesaikan seluruh formasi secara langsung. Ketika saatnya tiba, ia hanya perlu mengisinya dengan kiprimordial dan ia akan dapat melawan surga dan merebut asal-muasalnya. Chen Jiu sangat menantikannya. Dia juga sangat bertekad. Dia sangat yakin bahwa karena dia berasal dari bumi, dia tahu bagaimana beradaptasi dan beradaptasi. Kecepatan latihannya pasti tak tertandingi. Meskipun pelatihan harus dilakukan langkah demi langkah, jika harus mengambil jalan pintas, seseorang tidak bisa berlatih secara membabi buta. Sisel, namun, Chen Jiu segera kecewa lagi. Fisik prajurit darah naga terlalu kuat. Bahkan jika dia menahan rasa sakit karena memotong dirinya sendiri, luka pedang yang dalam pulih dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, formasi yang telah dia ukir akan segera menghilang tanpa jejak dalam beberapa hari. Begitu formasinya menghilang, semua usaha yang dia lakukan dan rasa sakit yang dia derita akan sia-sia. Tidak, aku harus menyebabkan kerusakan permanen pada diriku sendiri. Tapi apa yang bisa menyebabkan kerusakan permanen pada diriku sendiri? Saat Chen Jiu merenung, dia tiba-tiba teringat pada pedang, pedang abadi Jiu Gu. Niat pedang yang tak terkalahkan. Keringat dingin menutupi punggungnya. Memikirkan pedang ini, Chen Jiu merasa sedikit takut. Jika dia menggunakannya untuk mengukir formasi di punggungnya, apakah dia akan langsung mati? Terima kasih telah menonton!